Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Saya amat senang untuk kesempatan kita boleh bertemu di acara Doa Rak Tentakosta ini. Saudara-saudara, saya amat bersyukur bahwa saya berkesempatan untuk menyampaikan firman di acara ini. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Dan tidak bertemu langsung seperti biasanya. Kami toh bersyukur karena kami sadar bahwa Engkau lah Allah yang hidup. Allah yang mengenal setiap kami. Allah yang tahu isi hati kami. Allah yang mau memberkati semua kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan acara malam ini ke dalam pemeliharaanmu. Kami mau mendengarkan sebagian dari pemberitaan firmanmu. Tolonglah, berfirmanlah kepada kami dengan jelas ya Bapak. Dan mampukan kami mendengar suaramu. Mengerti kehendakmu. Dan lebih dari itu, mampukan kami untuk mewujudkan apa yang Tuhan firmankan. Supaya kehendakmu terjadi dalam hidup kami sehari-hari. Befirmanlah Bapak, kami mau mendengarkan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami panjatkan doanya. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi. Terima kasih untuk kehadiran Anda. Dan kita boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Hari ini, di hari keempat setelah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke Sorda. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Dari sebagian doa Bapak kami. Yang diajarkan oleh Yesus kepada muridnya. Yang terdapat di dalam Injil Matius Pasal 6. Ayatnya yang ke-9 bagian ke-2. Yang mengatakan, Dikuduskanlah nama-Mu. Saudara-saudara, sebuah doa yang diajarkan Yesus Kepada para murid. Untuk meminta kepada Allah. Yang boleh kita sapa sebagai Bapak. Dan kita boleh datang sebagai anak-anaknya. Minta supaya Allah mengkuduskan namanya. Saudara-saudara, Sebagai umat Yang percaya kepada Yesus. Mintalah seperti yang Yesus ajarkan. Supaya Tuhan boleh menyatakan keudusannya dalam arti keistimewaannya. Segala keagungan, kemuliaannya. Yang membuat Tuhan kita, Bapak kita, lain dari yang lain. Yang membuat Bapak kita menjadi espimewa. Menjadi tidak sama dengan yang umum. Saudara-saudara, buat apa kita minta supaya Bapak menyatakan kemuliaan, keagungan, kekudusannya. Yaitu, supaya kita mengenal Bapak dengan lebih baik. Supaya kita mengenal Bapak dengan kekudusannya. Kita mengenal nama Bapak. Seperti yang Bapak mau nyatakan kepada kita. Saudara-saudara, kata nama juga bukan kata yang istimewa. Kita mengenal istilah itu. Kita semua punya nama. Kita biasa memanggil orang dengan namanya. Dan kita dipanggil dengan nama kita. Nama yang kita pahami dalam hidup sehari-hari. Sebagai panggilan, sebutan bagi seseorang. Tapi mari kita sadari. Bahwa di dalam Alkitab, istilah nama mempunyai arti lebih dari itu. Punya pemahaman yang lebih luas. Istilah nama dipakai bukan sekedar untuk menyatakan sebuah panggilan atau sebutan akan seseorang. Tapi nama mau mengatakan keberadaan seseorang seutuhnya. Hakikat dari seseorang. Saudara-saudara, nama berarti keadaan seseorang dengan kelebihan dan kekurangannya. Di dalam segala keberadaan sepenuhnya. Saudara-saudara, doa Bapak kami yang mengatakan dikuduskan dalam namamu adalah permintaan kita kepada Bapak di sorga. Supaya Bapak menyatakan keistimewaannya, kelainannya, kekhususannya dari dirinya kepada kita. Supaya kita mengenal dan kita tahu lebih baik siapa Bapak yang dikasapa dalam doa kita hari lepas hari. Saudara-saudara, ketika kita sebagai umat, kita tahu keistimewaan Bapak di sorga. Kita kenal kekhususan Bapak di sorga. Maka kita juga punya tugas. Bukan mendiamkan kekudusan, keistimewaan Allah Bapak yang kita kenal. Tapi kita mempunyai tugas untuk memberitakan kekudusan Allah dengan cara bagaimana kita harus mengkuduskan nama Allah. Kita harus memberi tempat yang istimewa bagi Allah. Allah seutuhnya. Kita harus memuliakan dia. Dan kita mengkuduskan nama Allah. Bukan hanya dengan ucapan, dengan bicara, tapi wujudkan. Tindakan mengkuduskan nama Tuhan melalui gaya hidup. Kita mempunyai tugas. Sebagai orang yang kenal bahwa Bapak itu istimewa. Tidak sama dengan yang lain. Mari kita juga menjadi pengikutnya. Menjadi anaknya. Yang hidup jangan sembarangan. Jangan hidup asalan. Jangan hidup dengan mengikuti pola umum. Tapi mari kita mengkuduskan nama Tuhan. Kita beri tempat Bapak dengan segala keagungan kemuliaannya. Begitu rupa dengan kita mengikuti yang baik yang ia ajarkan kepada kita. Hiduplah dengan melakukan perkara-perkara sesuai dengan kehendaknya. Mari kita hidup sebagai anak-anak Bapak. Dengan melakukan apa yang Bapak menyatakan tentang dirinya. Melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus mengajar kita berdoa. Kuduskanlah namamu. Kuduskan nama Bapak. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang menguduskan nama Bapak. Bisa kita bayangkan? Kalau kita selaku umatnya anak-anak Bapak. Hidup menguduskan nama Bapak. Hidup dengan mewujudkan kehendak Bapak. Hidup dengan gaya hidup yang dicontohkan Yesus. Yang tidak sama dengan gaya hidup umum. Ah, saudara-saudara. Yang baik pasti terjadi. Yang baik buat kemuliaan nama Bapak. Tapi yang baik buat kita semua. Buat sesama kita. Yang baik buat kehidupan kita. Setuju? Mari kita renungkan sekali lagi keberadaan kita sebagai anak-anak Bapak. Yang hidup sesuai yang diajarkan Yesus. Menguduskan nama Bapak. Sampai di sini, saudara-saudara. Kiranya Tuhan menopang kita. Memampukan kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Bapak. Kita akan akhiri acara malam ini dengan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Yang akan dilanjutkan dengan doa penuh. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga. Kami kembali menghadap hadiratmu yang kudus. Kami mengucap syukur. Karena kami boleh korangpun menjadi anak-anak Bapak. Kami boleh bersyukur karena Bapak berkenal menyatakan kekhususan, kekudusan, kehebatan dirimu. Terima kasih Bapak akan pengenalan kami, akan kekudusanmu. Dan mampukan kami untuk makin hari makin menyadari kekudusan Bapak. Dan biarlah kami juga hidup kudus. Hidup sesuai dengan kehendakmu. Hidup yang memuliakan namamu. Bapak di dalam sorga. Di saat ini kami teringat akan begitu banyak orang di sekitar kami. Yang berada di dalam kesulitan. Karena pandemi korona. Bapak kami mau berdoa untuk orang-orang yang terkena korona dan dirawat di rumah sakit. Kuatkan mereka dan kalau boleh pulihkan mereka. Kami berdoa ya Bapak untuk banyak orang yang meninggal. Karena wabah ini. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam kasih karuniamu. Kedalam pemeliharaanmu. Sebagai Allah yang hidup. Bapak yang pengasih dan penyayang. Yang mengatur kami yang hidup di bumi ini. Tapi yang mengatur mereka. Yang juga sudah hidup usia. Bapak kami berdoa. Juga buat orang-orang. Yang ditinggalkan oleh kekasih mereka. Yang berada dalam rasa kehilangan. Akan orang-orang yang mereka kasihi. Hiburkan dan kuatkan mereka. Bapak dalam sorga. Dalam rangka pandemi korona ini. Kami juga mau berdoa secara khusus. Untuk para dokter. Untuk para petugas medis. Yang harus ke rumah sakit. Bertemu dengan orang-orang sakit. Berilah mereka lindunganmu begitu rupa. Supaya mereka boleh terhindar. Dari keterpaparan. Pandemi korona ini. Ya Bapak kami mohon. Berkati. Kuduskan. Para petugas medis itu. Pakailah mereka. Untuk menolong para pasien. Yang sakit. Baik yang terkena. Korona maupun yang sakit lainnya. Berkati pekerjaan mereka. Pakai mereka. Untuk menjadi perpanjangan tangan kuasamu. Yang memberi kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Kepada orang-orang yang sakit. Bapak di sorga kami mau berdoa. Pada hari. Yang khusus ini. Dalam rangka merayakan. Doa pra-pentakosta bagi gereja-Mu. Dimanapun mereka berada. Tuhan. Topanglah. Berilah. Supaya. Keadaan kami yang tidak bisa berkumpul. Tidak menjauhkan kami. Satu dari yang lain. Tidak menjauhkan kami daripada-Mu. Tapi topanglah. Supaya kami boleh tetap ingat kepadamu. Dan kami boleh dekat satu dengan yang lain. Dan bersama-sama. Kami boleh tetap menguliakan namamu. Dimanapun engkau taruh dan tempatkan kami. Dengan siapapun kami dipertemukan dalam kehidupan kami. Bapak kami berdoa untuk bangsa kami. Supaya bangsa kami juga boleh menjadi bangsa yang bijaksana. Berilah juga para pemimpin-pemimpin kami. Kebijakan untuk mereka boleh melakukan tugas mereka. Dengan hati yang tulus. Jauhkan dari tindakan korupsi. Tapi biarlah pemimpin-pemimpin bangsa kami. Boleh membawa bangsa ini. Kepada keadaan yang lebih baik. Dari saat ke saat. Bapak di dalam sorga. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing. Kuduskan keluarga kami. Tolong supaya bersama keluarga. Kami boleh memuliakan namamu. Di tengah rumah tangga. Dalam hidup sehari-hari. Juga di tengah pekerjaan. Di dalam pergaulan dengan siapapun. Juga di tengah kami berjamaat. Bapak kuduskan kami. Dan kami juga teringat akan mereka yang kehilangan mata pencarian. Kehilangan pekerjaan. Karena wabah ini. Tolonglah mereka. Bapak kami menyerahkan. Doa kami ke jalan tanganmu. Kau sempurnakan. Kau ampuni kekurangan kami. Inilah doa kami Bapak. Buat kemuliaan namamu. Juga kami menyerahkan diri. Kalau sebentar kami harus melanjutkan tugas kami. Yang lain. Kami harus mengakhiri. Kebersamaan dalam renungan. Di acara siaran ini. Tuhan. Tolonglah kami. Supaya di rumah masing-masing. Kami boleh mencari kesibukan. Yang berguna. Yang boleh membawa kami. Lebih dekat padamu. Lebih dekat pada sesama kami. Terima kasih Bapak. Sekali lagi. Sempurna hanya doa kami. Tampuni kekurangannya. Buat kemuliaan namamu. Kami pohonkan doa ini. Di dalam nama Yesus. Yang mengajar kami berdoa. Bapak kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara. Selesai sudah acara kita untuk hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita kemanapun kita. Pergi dan dimanapun kita berada. Pada hari ini. Dan biarlah Tuhan menolong kita. Membeli istirahat. Tidur yang minyak. Dan besok pagi. Kita boleh Tuhan bangunkan. Dengan kekuatan baru. Untuk melanjutkan hidup kita. Menghubungkan nama Bapak. Terima kasih. Selamat malam. Saudara-saudara. Terima kasih telah menonton.